Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Hujan ras yang berlangsung cukup lama membuat pemukiman warga di kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat terendam banjir Di titik terdalam ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga bahkan mencapai 2 meter Hujan ras yang mengguyur wilayah Bandung Raya selama lebih dari 5 jam membuat sungai Citalutuk yang berada di kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat meluap Akibatnya rumah warga di wilayah ini terendam banjir, ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga sendiri bervariatif Di titik kedalaman, air bahkan merendam permukiman warga hingga mencapai kedalaman 2 meter Menurut warga, banjir mulai menerjang permukiman mereka pada pukul 6 sore Ketinggian air sendiri sebelumnya sempat mencapai ketinggian 2 meter dan menutupi pintu rumah yang membuat mereka panik Tidak hanya itu, banjir juga membawa material berupa kayu dan batu yang merusak rumah mereka Saat ini warga pun mengungsi ke rumah sanak saudara mereka Air itu langsung aja, ini nyerentak airnya, jam 5an Jam 5an Madri udah ini udah naik, ini teras, ini tira-tira Tadi ini, tadi segini ini, bro Tadi ini sekusian ini Ini barang-barang saya udah habis Sebelumnya memang sudah pernah Tahun berapa, tahun 2015-an Banjir di wilayah ini sendiri kerap kali merendam ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Warga berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi untuk menanggulangi permasalahan banjir ini Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Teddy Trisnaydi melaporkan Hujan ras yang mengguyur Bandung Raya pada selasa sore hingga malam Membuat sebagian wilayah mengalami banjir Salah satunya di kawasan banjaran Kabupaten Bandung Tingginya debit air membuat petugas kepolisian dan BPBD Bergerak cepat mengevakuasi seorang ibu dan bayi yang terjebak di dalam rumah Inilah detik-detik petugas BPBD Kabupaten Bandung Bergerak cepat mengevakuasi seorang ibu dan bayi Yang baru berusia 2 bulan saat terjebak di dalam rumah Akibat banjir di kampung Pengkolan, Desa Banjaran Wetan, Kabupaten Bandung pada selasa malam Minimnya akses yang dituju, petugas pun harus menggunakan perahu karet berukuran kecil Kepala Seksi Darurat Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Asep Mahmud menjelaskan Banjir ini terjadi akibat intensitas hujan lebat yang terjadi pada selasa sore hingga malam hari Dan membuat air di sungai Citalutuk meluak Sehingga memanjiri puluhan rumah warga yang terdiri dari 2 RT Ini mulai terjadi sekitar pukul 5an ya Pukul 5 intensitas curah hujan sudah mulai naik Mulai deras Dan kejadian banjirnya disini terjadi sekitar pukul 18.30 18.30 sudah mulai macet, tidak bisa dilewati oleh R2, R4 Kita menangani disini Terus selanjutnya kita menangani evakuasi Selain BPBD, petugas kepolisian dari Polresta Bandung pun dikerahkan Untuk membantu mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak di dalam rumah Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan Warga yang terdapat banjir akibat meluapnya sungai Citalutuk Mulai membersihkan rumah dari sisa kotoran Dibantu relawan dan aparat setempat Banjir bandang akibat luapan sungai Citalutuk Yang merendam permukiman warga di sebagian desa Di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Pada selasa malam kemarin mulai surut Rabu pagi warga kampung Blok Desa, Desa Banjaran, Wetan Kecamatan Banjaran dibantu anggota pemadam kebakaran Bersama relawan dan aparat lainnya Bergotong-royong membersihkan rumah Serta lingkungan dari kotoran Serta lumpur yang terbawa banjir Menurut warga, banjir besar ini merupakan ketiga kalinya Menerjang rumah mereka Dampaknya membuat sebagian perabotan rumah mereka Rusak berat dan bahkan hilang tersapu banjir Sehingga tidak bisa diselamatkan sama sekali Warga berharap pemerintah bisa segera turun tangan Memberikan bantuan kepada masyarakat Dan juga menggulirkan solusi untuk mengatasi banjir Berada hujannya, baru datangnya jam 4 Lalu air datang mau maghrib Baru datang air gede Ya biasanya kan enggak seperti ini gitu ya Paling setengahnya sekarang mah hampir gede Kemarin ada semitor setengah Ada Sampai pusian itu Dua meter lah kira-kira Enggak soalnya kan airnya langsung masuk Ya airnya langsung masuk ke sini Karena airnya langsung masuk ke dalam Dari situ langsung masuk Berdasarkan data sementara Terdapat 500 kepala keluarga Dari 6 RW di desa Banjaran Wetan Yang terdapat banjir bandang 20 rumah warga dan fasilitas umum lainnya Mengalami kerusakan Karena malam terjebak dengan banjir Karena kita susah evakuasi Karena jalurnya susah Malam kedua ada evakuasi dari PMB Dari BBPD Dan daripada Pasarnas Tapi karena kondisi situasi medannya sulit Makanya kita agak terlamat Mengevakuasi yang terjebak Kurang lebih 20 orang Tapi Alhamdulillah semuanya diselamatkan Ada pun 3 orang yang masuk ke rumah sakit Karena sesak nafas dan kedinginan Banjir akibat luapan sungai Citalubtuk Sebelumnya merendam permukiman warga Di sebagian desa Di kecamatan Banjaran di Kabupaten Bandung Sejak selasa malam kemarin Total sebanyak 500 kepala keluarga terdampak Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat Teddy Trisnaidi melaporkan Informasi Pilkada 2024 Akan hadir sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!